Tau seluk beluknya 21 Cafe ataupun SS1 sedikit-sedikit mulai rasa tumbuh, ya cinta, oh senang, happy, ya sampai sekarang. Di SS1 saya kurang lebih sudah hampir 14 tahun, mungkin mau 15 tahun, cukup lama, betah saya. Kalau al-warir, saya dulu masuk di SS1 tahun sekitar 2006, dulu saya sebelumnya di resto sama hotel, dulu hampir ya keluar masuk-keluar masuk, mungkin zaman dulu saya mencari jati diri ya. Kadang-kadang, oh ini cocok, lama-lama di beli, oh kok nggak cocok. Penentuan terakhir saya itu ya mungkin di SS1 itu, di SS1 pertama saya masuk, oke sih, cuma pertamanya juga goyah juga sebenarnya, karena dulu SS1 itu masuk, di SS1 itu kan masalah libur ya. Kalau dulu kan kita kan, ya seminggu libur, kita buat main, buat ini. Kalau dulu di SS1 itu hampir 1 bulan itu sudah boleh off. Sempat mau down gitu, berarti mau penyerah juga. Tapi sering ketemu teman-teman yang kayak saya menceritakan, oh dulu saya sama kok kayak kamu, cuma sekarang saya bisa seperti ini jadi supervisor. Karena saya tanya dulu kan supervisor, Pak gimana saya dulu Bapak sekarang menjadi sama kayak kamu kok? Dulu ya saya masak popcorn, terus bikin minuman, terus masak kitchen juga. Semuanya di jalanin dari nol kok, tidak ada yang datang. Itu langsung datang, langsung jadi supervisor, langsung jadi area manager. Semuanya dari bawah. Akhirnya dari situ, oh mungkin ini karena saya juga ingin berkarir pastinya. Karena saya merantau kan, saya asli kan orang Pekalongan. Jadi saya merantau ke Jakarta juga pasti kan ingin sesuatu yang mendapat hasil lah, ibaratnya punya, bisa membagakan keluarga di Pekalongan. Akhirnya ya saya coba, ya oke lah. Jadi ibaratnya mulai mengetahui apun mulai tahu seluruh beluknya. 21 Cafe ataupun SS1 sedikit-dikit mulai rasa tumbuh, ya cinta, oh senang, happy, ya sampai sekarang. Linggup kerja ya, linggup kerja dan teman. Karena mungkin, karena kan ada istilah juga lingkungan itu kan membentuk karakter kita juga sih. Lingkungan itu membentuk karakter kita itu mau jadi apa nantinya. Karena kan dengan karakter itu kita bisa menentukan, oh kedepannya kita mau kemana. Karena karakter lingkungan SS1 itu sangat support, saling akrab lah. Kekeluarganya cukup tinggi, karena ya saya yang kerasa kekerjaan saya yang paling nyaman, yang paling nyaman, yang paling enak. Ya otomatis kita, mungkin masalah seleri juga, ya saya bilang juga enak. Ya itu salah satu pendukungnya sih. Karena saling support, orang nggak ngerti, diajarin untuk bisa cari ngerti. Karena di SS1 itu diajarin semuanya. Orang yang kayak di, mungkin di barista kitchen dulu kan memang nggak bisa apa-apa sih. Kayak barista yang bikin minuman mungkin berwarna sugar, mau bikin yang sekarang lagi legiti. Jawa, tapi kan dulu kan nggak ngerti. Benar-benar kita itu diajarin dari nol. Oh ini cari bikin tehnya itu seperti ini, standarnya seperti ini. Nanti buatnya, apa, penyajiannya seperti ini. Jadi benar-benar dari nol kita ajarin semua. Kita tidak pernah ada yang disembunyi, SOP-nya disembunyi, enggak. Anak-anak kita itu benar-benar pintar, dipintar-pintar untuk bikin produk berkreasi sendiri dan sebagainya gitu. Kalau biasanya pernah saya juga di Mega Bekasi itu dulu sampai penonton itu ya lempar makanannya lah karena lama atau ini dan sebagainya. Tapi biasanya ya namanya kita juga sebagai orang servis pasti kan tetap ya kita dengerin dulu deh. Dia maunya itu, karena kalau orang lagi marah, wih, enggak mau kita, Pak, pasti kita tambah di wajar sama dia kan, tambah di cacimaki kan. Karena biasanya saya dengerin, benar-benar saya dengerin apa maunya mereka, ininya mereka, abis itu ya sudah baru kalau saya ada kesempatan ngomong, baru saya ngomong. Next, pasti saya tawarkan bantuan. Misalnya yang satu contoh biasanya kalau untuk meredam itu, Bapak nanti kalau mau, Bapak nanti sama saya, langsung sama saya nanti biar saya handle Bapak. Kalau misalnya Bapak juga berkenan, nanti saya bantu deh, Bapak hubungin saya aja, nanti Bapak mau nonton, nanti saya bantu belikan tiket misalnya kayak itu. Jadi biar Bapak tidak ngantri. Nah, dari situ pun akhirnya mereka itu bisa menjadi customer-customer leguran. Yang tadinya mungkin jajahnya biasa-biasa aja, kalau sama keluarga bisa jajahnya jadi tambah banyak. Biasanya seperti saya, mengambil hatinya itu dengan, ya paling kalau minta maaf itu pastilah. Jadi pasti cuma yang paling penting, kalau saya sih biasanya dengerin mereka itu masukannya apa, benar-benar saya review, benar-benar saat mereka datang itu, udah nggak ada lagi hal-hal yang seperti itu biasanya kayak gitu. Biasanya seperti yang diajarin Bapak sih, Pak Dudi ya, pastinya. Kita itu selalu megang teguh namanya moto kita. Moto kita adalah quality is always in style. Dan dari situ kita menjabarin bahwa Pak Dudi pun menginginkan bahwa di 2020 ini kita memiliki one system, one service, one taste, one knowledge, sama one speed. Nah, dari one system itu, ya benar, kita harus mengajarkan semua tim itu harus memiliki sistem yang sama. Karena kalau memang beda-beda akhirnya ya, tim kita juga tidak akan memberikan servis yang memuaskan juga. Kita menghadapi ribuan penonton, yang kadang sekali datang itu bisa 500, bisa seribu langsung nyerbu ke cafe dan wah, kalau kita tidak memiliki sistem yang bagus, yang bisa konektivitas satu sama lain itu akan repot juga sih. Pak Dudi juga mengajarkan one service, karena service itu juga peran penting juga sih di dunia seperti ini. Karena dan Bapak kan selalu mengajarkan service itu tidak memandang siapapun yang kita layan, karena service itu universal. Dia mau jajarnya dikit, dia mau jajarnya banyak, pasti kita memberikan service yang sama. Karena kepuasan pelanggan itu adalah kebahagiaan kita, kebahagiaan perusahaan juga pastinya. Dan ketiga adalah one taste, one taste itu kan rasa lah, jadi berarti jangan sampai produk-produk kita seperti Motokit adalah quality. Isolation style-nya jangan sampai kita sudah punya quality, tapi untuk rasa atau taste-nya, misalnya di outlet sini enak, nanti di sana nggak enak, kok di sana nggak enak. Karena outlet kita kan sudah lebih dari 200 outlet lebih, makanya kalau tidak memiliki one team-nya itu yang hebat, taste-nya juga kan bisa berbeda-beda. Baru dikasih Pak Dodi ada one knowledge atau one skill, setiap individu, setiap team harus memiliki knowledge yang sama. Pengetahuan produk yang sama, biasanya takutnya kan yang A, produknya beda, nanti yang ini beda lagi, yang ini beda. Akhirnya skill-nya berbeda-beda, tidak sama rata. Makanya kita sebagai supervisor ya harus bisa mengajarkan semuanya, produk knowledge-nya ataupun skill-nya biar sama rata. Yang terakhir speed, kecepatan, mungkin kita bikin suatu sistem gimana caranya produk Javad itu dibikin itu berapa menit sih untuk sampai ke tangan si customer, agar customer pun tidak menunggu terlalu lama. Kalau karir pasti ya, karena saya juga dari bawah, saya bukan orang dari bawaan 21, memang saya lamar langsung untuk para pemula yang ingin berkarir, saya bilang carilah perusahaan yang bisa menaungin atau menampung kreasi kita. Kalau di SS1, kalau kamu mau, kitanya mau, karir itu sangat terbuka lebar. Karena kayak tadi saya bilang, sistem kita itu merekrokasi. Jadi siapapun yang berprestasi, siapapun yang punya kemampuan, pasti dia yang akan melejit. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton!